Pemirsa ratusan personil aparat kepolisian Polda Bali bersenjata lengkap serta TNI dan BNN menggelar inspeksi mendadak dengan menggeledah seluruh ruangan tahanan warga bidang di lapas kelas 2A kerobokan Kuta Utara Padung, Bali. Dari dalam lapas, bertugas menemukan lima alat isap sabu, belasan ponsel, hingga sejumlah barang yang dilarang digunakan para narapidada. Dengan bersenjata lengkap, para personil gabungan yang terbagi menjadi beberapa kelompok langsung berangsak masuk untuk melakukan penggeledahan ke dalam 15 wisma dengan total 112 kamar yang ada di lapas kelas 2A kerobokan Kuta Utara, Badung. Razia yang dipimpin kalapas kelas 2A kerobokan ini juga melibatkan tiga ekor anjing pelacak dari pasukan K9. Semua ruangan yang ada di lapas tak luput dari pemeriksaan termasuk klinik, dapur, hingga tempat ibadah. Dua jam melakukan penggeledahan, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang yang digunakan para narapidana. Di antaranya, lima botol air mineral yang telah dimodifikasi menjadi alat isap atau bol, handphone, televisi, DVD, gunting, alat kerja, hingga buku tabungan. Ini untuk menekan peredaran narkoba untuk dilapas. Dan kita lihat tadi beberapa barang bukti hanya kita temukan, buangnya saja. Untuk barang bukti sabu atau narkotika kita tidak temukan. Meski gagal menemukan barang bukti narkoba, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kawil Kumham Bali Selamat Prihantara memastikan razia tidak bocor sehingga lebih dulu diketahui para napi. Pokoknya, siapa yang terlibat, baik itu oknum petugas maupun warga binaan, sudah tidak ada ampun lagi. Inilah salah satu bagaimana kita harus memusuhi narkoba di Indonesia demi untuk anak bangsa ke depannya. Selain mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang ke dalam belapas, razia juga dimaksudkan untuk menjaga situasi kondusif di dalam lapas terobokan terutama menyambut perayaan Hari Raya Ngepi dan pemilu Pilek Pilpres 2019 mendatang. Dari Bandung-Bali, Bagus Ali, iNews, Bloporkan.